Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Gugu Indah Yaitu Gugu Rendah tempat pemakaman orang-orang tua pada zaman dahulu Di sampingnya juga ada makam leluhur dari Dorah Jagung Marajo Indah Sungai Langit Depati Marajo Yaitu Desa Sulak Gedang, Dusun Dalam dan Desa Koto Beringin pada zaman dahulu kala Marilah kita lihat berikut ini Daerah Gugu Indah ialah Ajunarah Depati Sungai Langit Dimana beliau bersawah menanam padi daripada zaman dahulu Disinilah sawah ini tidak memiliki aliran sungai ataupun aliran air Bandar Irigasi namun Depati Sungai Langit mampu mengairi sawah beliau Dengan hanya mengandalkan curah hujan dari langit Sehingga beliau bergelar Depati Sungai Langit Disini di Gugu Rendah ini masih terdapat makam para orang tua-tua dahulu Dan juga makam leluhur atau makam minik moyang Dimana disini juga terdapat makam baik itu leluhur yang telah meninggal ratusan tahun Puluhan tahun dan bahkan juga ada kogoran dari zaman Belanda Disamping itu disana ada guguk tinggi Yaitu tempat pemakaman, penduduk, siulak pada umumnya Di zaman dahulu sampai dengan sekarang Ini salah satu makam leluhur di guguk indah Yang bergelar Jindah Putih Duo Kaludun Yaitu Jindah Putih Berkedudukan Dua Dimana beliau duduk di kota beringin dan juga di siulak gedang Inilah makam leluhur Kalau di kerinci ini disebut dengan jihad Jihad yaitu makam leluhur atau makam nenek moyang Ini atapnya dari ijuk Kemudian berdindingkan papan Dan di bawahnya semen Supaya kekuatannya cukup baik dan terawat dengan baik Disini orang-orang dari keturunannya sering berziarah Untuk mengadakan ritual palaho Ataupun cuma sekedar ziarah Membawakan tahlil dan mendoakan beliau Nah sekarang guguk indah Sudah dipakai oleh penduduk Sebagai tempat penanaman palawija Nah dapat kita lihat Masih banyak batu-batu nisan Dari batu-batu keras Batu-batu tua Kuburan Makam Orang-orang dahulu Maupun nenek moyang Yang memang tidak kita kenal Karena tidak ada tulisannya Nah sama-sama kita lihat Di samping sudah dipakai Digarap oleh penduduk Untuk bercocok tanam Baik itu palawija Seperti cabai, bawang, jagung Dan lain sebagainya Disini masih kita lihat Ada sebuah makam Dari leluhur Yang juga tidak kita kenal Karena tidak ada papan namanya Papan mereknya Ini namun Yang membuatnya pasti mengenal Makam tersebut Kemudian Kemudian Arah ke barat sedikit Sekitar 10 meter Dari gugur undah ini Yang masih tersangkut paut Terdapat lagi Sebuah makam Atau jihad Yang Disebut dengan jihad Depati sungai langit Jagung Dan marajo hitam Ya Dimana Di dalamnya Masih terdapat Batu nisan Menhir Ataupun petilasan Dari Nenek moyang Yang diluhur Orang dari lurah Jagung Merajo indah Sungai langit Depati Merajo Ya Ada Depati sungai langit Jagung Dan marajo hitam Ya Disini Sama-sama Di dindingnya Kita dapat Melihat Lukisan gambar kerbau Yang menandakan Bahwa pada zaman dahulu Beliau memelihara kerbau Dan Seekor gajah Ya Beliau Menurut riwayatnya Beliau memiliki Seekor gajah putih Kemudian Ini merupakan Rumah adat Ataupun rumah gedang Beluhah jagung Merajo indah Ya Dimana Kita lihat Bangunannya Sudah keropos Tidak terawat Dengan baik Padahal Rumah ini Merupakan Salah satu Diduga Cagar budaya Ya Dimana Di tabung ini Masih Tergambar Terlukis Terukir Seekor Ular besar Yang menurut Kepercayaan penduduk Bahwasannya Daerah ini dulu Melupakan Sebuah lubuk Yang dihuni Oleh ular besar Atau Sawo Angga Ya Mengukir indah Ditabuh Rumah gedang Ya Dindingnya Juga Sudah Aus dimakan Usia Karena Menurut Keterangan penduduk Rumah ini Berusia Ratusan tahun Mari kita Lihat Rekan-rekan Dari arkeolog Tentu dapat Memprediksi Umur Umur Ataupun Usia rumah ini Dari lukisannya Lukisan paku Ataupun Bentuk bintang Bulan Begini Ini bisa Diprediksi Umur Ataupun Usia Dari rumah Gedang Ini Rumah Adat Lurah Jagung Meraju Indah Dimana Pada tiang ini Mirip sekali Dengan tiang-tiang Masjid Setelah Islam Masuk Ke Nusantara Nah Disamping itu Dapat kita Lihat juga Hampir Ukiran-ukirannya Ini Ornamennya Tertutup oleh Kertas Men Ya Yang mana Dulu Ditutup Sebagai Penghangat ruangan Oleh Yang menghuni rumah Nah Disini Untuk Masuk Ke dalam Di ruang Bagian dalam Itu Juga Diukir Dengan bagus Ini Pintu Kedalam pun Dari selebar Papan Pada zaman dahulu Dan Terdapat Sebuah Ukiran Ya Sebuah Ukiran Berbentuk Bintang Kalau tidak Salah Di Depan Pintunya Ini Ya Sebentuk Bintang Atau Matahari Kemudian Ketika kita Masuk Ke dalam Ruang Bagian Dalam Lantainya Juga Sudah Keropos Ini Rumah Gedang Depati Sumai Langit Ya Rumah Gedang Lurah Jagung Meraju Indah Sumai Langit Depati Meraju Kita Ketahui Inilah Lahor pun Masih Ada Tidak Terawat Dengan Baik Dan Juga Luci Yang Sebagai Simbol Rumah Gedang Ini Juga Ada Sangka Berupa Tempat Berian Salih Yang Tidak Terawat Dan Tidak Terurus Dengan Baik Bahkan Hampir Hampir Roboh Ini Dimana Lantainya Juga Tidak Baik Tidak Layak Untuk Dihuni Namun Sayang sekali Harta Benda Cagar Budaya Seperti Ini Tidak Terawat Dan Tidak Terurus Dengan Baik Nah Pada Tiangnya Yang Segidelapan Ini Di Dalamnya Memang Cukup Bagus Namun Di Bawahnya Itu Tidak Bagus Lagi Sudah Sudah Aus Ataupun Sudah Lapuk Dimakan Rayap Dan Lain Sebagainya Nah Menurut Menurut Penduduk Rumah Gedang Lurah Jagung Merajo Indah Ini Merupakan Sebuah Rumah Adat Rumah Gedang Termasuk Yang Tertua Di Siulak Gedang Yang Sekarang Lokasinya Berada Di Desa Bendar Sedap Ke Camatan Siulak Kabupaten Kerinci Kemudian Seperti Tabuh Ini Memang Dahulu Dibuat Ataupun Dibikin Dari Sebatang Pohon Kayu Yang Dilobang Di Tengah Dan Diberi Kulit Kerbau Ataupun Kulit Sapi Sebagai Genderangnya Dan Masih Kita Lihat Ukiran Ular Ini Saw Anggah Menurut Kepercayaan Penduduk Apabila Terjadi Akan Terjadi Suatu Musibah Di Lurah Jagung Merajo Indah Maka Tanahnya Akan Bergetar Karena Ular Ular Besar Ataupun Sawah Anggah Di Bawah Tanah Tersebut Memberi Tahu Memberi Petunjuk Kepada Penduduk Di Atasnya Oleh Karena Itu Masih Banyak Lagi Rumah Rumah Adat Rumah Rumah Gedang Yang Bertebaran Di Bumi Sakti Alam Kerinci Oleh Karena Itu Kewajiban Kita Sebagai Generasi Muda Untuk Terus Merawat Dan Melestarikan Setiap Benda Purba Benda Cagar Budaya Yang Berada Di Daerah Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima